Saya lagi mempraktekkan ilmu Apa itu namanya? Ilmu apa namanya? Bandinan, ilmu bandinan Gaib, ilmu gaib Gaib ilmu alat tenaga dalam Tenaga dalam ini, ini bukan bantu dari tenaga dalam Terima kasih telah menonton Juga merinding melihat koleksi benda-benda lawas Yang meninggalkan kesan di luar logika Termasuk saat melihat sebuah lukisan Yang didominasi warna gelap Ini kamarnya Dani nih, ternyata aku belum pernah kesini nih Ini mana apa? Ini didebut, kamar kebak-kebak Kamarnya kayak hotel suite zaman tahun Ga jelas, itu serem ya lukisan yang tiga Ini, serem itu Itu serem ya lukisan yang tiga Ini, serem itu Bener ga? Bener Ini kan tadi kita kan masuk lewat luar Nah kalau mulai lewat mana? Ini Bisa juga, ini langsung ke rada dua kan Oh ini yang kita naik ruang tamu Kita ke kanan, ini ke kiri Enggak, iya ke studio Bisa juga, naik turun tapi Ya iya gapapa, coba yang biar tau Bener nganggapku Labirin Ahmad Dhani guys Kanan luar biar 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 Eh, ini ruang PH kan? Bukan, ini Loh, ini aku belum pernah kesini juga Belum, ini majalah asli Ini apa artas kita ada? Ah, artas ini Studio ya? Bukan Tenggung dia Eh, yang punya rumah Kabar ku ya tadi? Kabar ku ada, ada askasurin Kasurin ya, ada askasurin ya Kebenernya kan seni itu kan hobi Seni itu kan hobi Jadi gak ada hubungan dengan apapun Seni itu hobi ya Apa namanya hobi ya Ada Ada apapun ya tetap Lakukan hobi ya Saya juga barang antik Jadi mungkin ya kalau barang antik Memang agak mistis ya Tak hanya furnitur antik Selain menyimpan banyak piringan hitam Dhani juga mengoleksi rupa-rupa speaker tua Termasuk yang paling jadul Buatan tahun 1940 Bagi Dhani, mengumpulkan barang-barang lawasan Memang hobi yang sudah lama ditekuni Jadilah Villa Mataram Tak ubahnya galeri dengan koleksi yang sangat komplit Seperti saat tim Silet meliput secara eksklusif Kala itu bersama Ahmad Dhani dan Al Ghazali di Villa Mataram Yang paling bagus ini Yang paling masih mulus ya Yang paling bagus ini Ini speaker tahun 40-an, tahun 50-an Bahkan mama saya gak ngalamin Ini semua masih mono kan dulu kan Lihat aja dari semua jenis ini Saya punya 100 Yang ada di sini mungkin 35-an lah yang ada di sini ya Semuanya gak ada yang sama Semuanya gak ada yang sama Ini speaker tahun 40-an, tahun 50 Semuanya gak ada yang sama Barang-barang sekecil apapun yang antik dibeli ya Udah jadi, udah banyak Kumpulin, di lagi Sampai airnya numpuk Tapi, bukan sebagai gue Udah kayak lukisan lah rumah ini Sebenernya, sebenernya iya Sebenernya lebih kayak museum Karena antik semua Dan aku juga suka sih barang antik Mengoleksi benda-benda tua memang menyenangkan Dhani mengakui itu Tapi, dibalik semua yang memberi kesan tenang Justru ada misteri yang sulit dikuang Salah satunya adalah Lampu gantung di Villa Mataram Yang bergerak sendiri Seolah ada yang menggoyang-goyangkan Saya lagi mempraktekkan ilmu Apa itu namanya? Ilmu apa namanya? Bantinan, nih Bantinan Gaid, ilmu gaid Kan gaid ilmu Tenaga dalam Tenaga dalam ini Ini bukan bantu dari tenaga dalam Yang lain nampu diem ya Mas Dhani? Iya, yang lain Saya seneng Saya kalau ada lampu gerak sendiri Saya lebih seneng Malah saya liatin gitu Kalau ada pintu gerak sendiri Saya lebih seneng Saya liatin gitu Udah jelas Villa Villa itu tidak mungkin setiap hari Di huni oleh manusia Sedangkan rumah aja Tiga hari kita tidak huni Ataupun kita kosongkan Itu udah mulai ada Makhluk-makhluk astral Yang datang dengan sendirinya Apalagi ini sifatnya Villa Dan ada benda-benda Barang antik di dalamnya Itu bisa membuat Makhluk-makhluk astral di sekitar Ataupun yang ada di sana Itu betah Dan mungkin saat itu Dia menunjukkan eksistensinya Melalui Senggolan Gerakan-gerakan Rumah tua yang dikelilingi Barang antik Memang tidak sekedar Memberi kesan tak biasa Sebab Banyak Anasir gaib Yang tidak jarang berada Di dalam benda-benda tua itu Tapi Dani Seperti sudah memahami Bahwa yang membuat merinding Hanyalah soal mindset Ia juga tak pernah takut tinggal Di Villa Mataram Yang oleh sebagian orang Yang pernah berkunjung Dianggap seram Ya sebenarnya Itu kan masalah Masalah mindset aja Gitu Kalau kita anggap itu Sesuatu yang Apa Mistis ya mistis Kalau saya sih Anggap itu sesuatu yang Sientis Sientifik aja Gak pernah takut Yang hal-hal seperti itu Di rumah ala Saya sering manggil orang-orang Kalau hal itu terjadi Supaya mereka biasa Ini biasa Kalau ayah sih gak Jalan diganggu ya Paling Entah hari itu Kayak badan Takut-takut Tidak hanya Al Ghazali Yang menunjukkan Sisi-sisi Deluar nalar Villa milik ayahnya El Rumi Juga mencoba Menggambarkan Suasana Villa Yang tidak biasa Selain berkeliling Di setiap sudut Villa El juga memperlihatkan Bengkel kayu Milik sang ayah Dari kayu-kayu langka Itulah Dhani membangun rumah Serta menyiapkan Setiap detil isi rumah Yang penuh Barang antik Kalau ini kayaknya Gudang perkayuan Ternyata ayah Tukang kayu juga Iya Aku baru tahu Ayah ternyata Peternak kambing Dan tukang kayu Kalau kalian lihat Di sebelah sini ada Bahan-bahan Bahan-bahan kayunya ayah Yang lagi Mungkin ya kayak tadi untuk Kalau ada geblok yang ngamuat Untuk dipas-pasin Ini Yang perproduksian kayunya disini Jadi kita disini Produksi kayu sendiri Ya Main kerasnya ayah ya Tapi isinya kayu-kayu jati semua Karena ayah Pecinta kayu jati Ini dia kamarnya Al-Eldul Kamarnya Al-Eldul Coba satu Karena biasanya kita Kalau kesini Nginepnya di Villa merah Atau Villa yang sampingnya tadi Tapi ini Kamarnya Utamanya Al-Eldul Jadi kalau misalkan kayak Hari ini gue sendiri disini Ya gue juga disini Kalau Al sendiri Al disini Tapi kalau rakyat-rakyat Bisa kita di-vilehat lagi Disini ada Living room kita juga Jadi kita juga dikasih Ruangan untuk nongkrong Sama ayah Dikasih pajangan Moto-moto Emang agak serem sih Looksnya Tapi biasa aja sih Menurut gue Aku gak pernah ada Penampakan apa-apa Ya dulu lah Ada yang pernah digangguin Kayak gitu-gitu Namanya juga Indonesia kan Kita kan memang Kita percaya gitu-gitu Jadi sugest aja muncul Jadi ya Menurut gue sih gitu sih Kesan seram yang membuat merinding Ternyata juga disampaikan Ashanti Saat pertama kali datang Ke Villa Mataram Milik Ahmad Dhani Memiliki 25 kamar Ashanti mengaku Tidak mungkin berani tidur Di Villa tersebut Selain seorang penakut Istri Anang Hermansia itu Merasakan sendiri Ada hawa metafisika Di Villa Mataram Siapa yang mau nginep ini mas? Ini kan bagus ya Yang misalnya autentik gitu ya Antik gitu Aku lagi Tidur aja minimal Harus ada 3 orang di kamar Minimal ya beneran Aku penakut Semangat depan aku juga gak pernah lihat Ada cerita doang dulu Kayak tahun Jaman-jamannya Dewa itu Aku pernah denger cerita sekarang Nggak pernah sih Alhamdulillah Selain Ashanti Azriel juga mendapati Pengalaman tak biasa Saat berkeliling Villa Mataram Termasuk suara wanita Yang membuat merinding Suara itu Tak pernah disadari oleh Azriel Tapi menjadi sangat misterius Karena ternyata Terekam kamera Vila ini agak serem-serem gitu Kita kayaknya mau muter-muter nih Di sini memang seperti itu Ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kayaknya vilanya belum jadi ya Beneran kita udah di lantai 2 Di vilanya Om Ahmad Dhani Gue sama tim gue cuma keliring-keliring Di sana aman-aman aja Nggak ada apa-apa Kita muter-muter Nggak ada kejadian yang aneh Apapun Tapi pas di Jakarta Kita coba pilih lagi Kayaknya ada sesuatu yang aneh ya Gue ingat banget Amah supplier 2 Pukki Itu orang yang seng banget Dan videonya itu pas banget Dia ketawa Rumah dengan barang-barang antik Sesungguhnya bukan sekedar tempat tinggal biasa Sebab ada energi gaib yang ikut memancar dari benda-benda tua Sifatnya bisa positif Tapi lebih banyak energi yang bersifat negatif Secara umum penyebabnya karena benda-benda tua itu Memiliki riwayat panjang Hingga kesejarah penemuannya Barang antik ataupun barang-barang bertuah lainnya Ini biasanya memang mempunyai kekuatan tersendiri Ataupun kekuatan mejis yang disimpan dari benda-benda ini Dan itu juga berpengaruh dari usia dan perjalanan dari barang antik ini sendiri Itu memang mempunyai momen yang menyimpan sebuah kekuatan Ataupun disakralkan Ataupun memang ini benda yang memang dituahkan lah Jadi itu berpengaruh besar kepada kekuatan energi yang ada di dalam Itu hanyalah hiasan Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan syaitan Sehingga alat-alat seperti itu kita anggap mempunyai kekuatan Jadi yang hanya kuat hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala Yang namanya benda-benda keramat dan sebagainya itu adalah cuma wadah saja Hakikatnya adalah yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!